Anamnya Sika News update bersama saya Eliza Hasan. Jelang libur panjang Idul Adha, sebagian masyarakat diperkirakan akan menggunakan kesempatan ini untuk mudik. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan bergabung dengan reporter Cikal Multazam serta juru kamera Budi Manurung dan pilot drone Rizky Andriantor langsung dari gerbang tol Cikarang Utama, Cikarang, Jawa Barat. Ya Jikal, bagaimana situasi atau kondisi arus mudik di gerbang tol Cikarang Utama saat ini? Eliza, bisa terlihat di belakang saya bahwa saat ini kondisi di gerbang tol Cikarang Jawa Barat saat ini masih kondusif. Bahkan dari kilometer kami dari Jakarta menuju ke arah Cikarang juga masih lancar. Ada sedikit hambatan saja Eliza, satu kilometer menuju ke gerbang tol. Kami tapi tidak menyebabkan adanya tumpukan atau antrian di gerbang tol, sehingga saat ini kondisinya pun masih kondusif. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus antar provinsi. Dan kami juga tadi sempat menanyakan bagaimana persiapan dan persiapan dari operator tol, di mana di sini akan disiagakan penambahan jumlah operator, dapat juga petugas dari operator tol Jasa Marga, nantinya akan ada penjemputan untuk pengambilan kartu tol, kemudian juga nanti akan ada pembantuan tapping untuk pembayaran tol. Ini juga untuk mencegah adanya penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikarang Utama yang diprediksi hari ini merupakan puncak dari arus mudik. Dan dari prediksi yang juga disampaikan oleh pihak operator tol bahwa nantinya lonjakan, kemudian kenaikan jumlah kendaraan akan terjadi pada sore hari hingga malam hari. Tak hanya dari operator tol saja yang sudah bersiaga di sini, kami juga di sini melihat pihak dari kepolisian juga telah bersiaga, di mana pos atau tenda polisi juga sudah disediakan di sini untuk nantinya mencegah apabila nantinya panjang dari antrian atau penumpukan ini lebih dari 5 km, maka akan diberlakukan tutup jalan dan juga kontraflow, namun ini akan diberlakukan secara situasional. Dan persiapan lainnya seperti pemasangan CCTV dan juga buka tutup dari rest area akan diberlakukan jika melihat kondisi di gerbang tol ini mulai menandakan adanya penumpukan. Himbawan juga tadi disampaikan oleh pihak jasa marga bahwa Anda untuk mencegah adanya antrian di gerbang tol, dipersiapan untuk mengisi bahan bakar Anda sebelum masuk ke jalur tol sehingga nantinya tidak menyebabkan antrian yang ada di sepanjang Cikarang Utama menuju ke arah Jawa Tengah dan berbagai kawasan lainnya. Seperti itu Elisa, hingga kini kondisinya masih kondusif di gerbang tol Cikarang Utama, Jawa Barat. Kembalikan Anda di studio, Elisa. Baik, terima kasih Cikal. Dan pemirsa tadi kita sudah melihat bagaimana situasi di Cikarang Utama dan kita akan menuju ke stasiun Senen yang saat ini sudah ada Friendly Sagala dengan juru kamera Mohassin Jalal. Ya Friendly, bagaimana suasana di stasiun kereta api Senen saat ini? Ya, hari ini memang diprediksi akan menjadi puncak arus balik bagi warga DKI Jakarta yang akan melakukan dan merayakan Hari Raya Idul Adha di kampung halaman mereka masing-masing. Untuk di pasar Senen ini sendiri memang kepadatan sudah mulai tampak sejak pagi tadi. Dan dari pagi sehingga saat ini memang tercatat sudah ada tujuh kereta api yang diberangkatkan menuju berbagai daerah dan kota di Jawa seperti di Semarang, Malang, Surabaya, dan Jogja. Memang tadi sempat kereta jaya ketingkir sudah baru saja diberangkatkan dari pasar Senen Jakarta ini menuju Surabaya. Memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak stasiun memang terjadi peningkatan jumlah penumpang menjelang Hari Raya Idul Adha ini hanya saja memang jumlahnya tidak terlalu signifikan, hanya sekitar 2-4 persen. Dan ini tidak sebanding dengan jumlah penumpang yang berangkat pada waktu beberapa hari yang lalu yaitu di Hari Raya Idul Fitri yang mencapai 25.000 penumpang. Untuk di hari ini diprediksi akan ada sekitar 19.000 penumpang yang akan berangkat dari pasar Senen menuju berbagai kota di Jawa. Sementara itu memang jika di hari biasa di 1.000 Senen itu dapat memberangkatkan 15.000 penumpang. Sementara nanti pada malam hari yang diprediksi akan menjadi puncak arus mudik ke beberapa daerah di Jawa Tengah akan mencapai 19.000 penumpang. Kemudian untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang di pasar Senen ini memang pihak pengelola dari pasar Senen telah menyiapkan 2 kereta api tambahan yaitu kereta api kelas ekonomi tujuan Surabaya dan juga Yogyakarta. Namun kereta tambahan ini masih belum diminati oleh masyarakat karena memang pertama kurangnya sosialisasikan dan tidak diketahui oleh masyarakat. Selain itu memang harganya yang memang jauh lebih mahal dibandingkan dengan tiket kereta api reguler. Untuk itu memang pihak dari kepolisian telah bersiaga dan menyiagakan 3.500 personil gabungan yang terdiri dari anggota Polda Metro Jaya, Satul PP, Dinas Perhubungan dan juga TNI. Demikian Elisa. Baik, terima kasih Friendly Sagala di Stasio Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan sebelumnya sudah ada Cikal Multazam melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cikarang Utama, Jawa Barat. Terima kasih.